Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Prime Time dan kembali kita akan sapa Bapak Hadar Nafis Kumai yang berada di gedung KPU. Pak Hadar, ini kan kemudian waktu pemilihan presiden akan semakin dekat seperti itu dan tentunya harus ada ketegasan dari KPU. Apakah kemudian akan mengeluarkan aturan lanjutan mengenai syarat pemenangan Pilpres? Ya, jadi kita harus pastikan. Sebetulnya KPU sudah mengeluarkan peraturan, yaitu peraturan nomor 21 tahun 2014. Dan di dalam peraturan ini masih menimbulkan kekurangpastian sehingga kami memang butuh merapihkan peraturan ini. Namun demikian kami perlu pihak-pihak lain yang memang bisa atau mempunyai otoritas menjelaskan atau membuat pasal di undang-undang dasar kita itu lebih pasti. Siapa kemudian yang akan diajak berkonsultasi oleh KPU? Ya, jadi ada dua tahap. Hari ini kami sudah berdiskusi dengan sejumlah ahli, ahli tata negara, ahli politik mengenai isu ini. Kemudian kurang lebih tadi disimpulkan kami perlu melanjutkan atau meminta semacam jawaban atau penjelasan dari Mahkamah Konstitusi kita. Jadi apa yang sebetulnya dimaksud dengan pasal yang diatur di dalam konstitusi kita itu, bisakah kalau hanya dua pasangan calon, apapun hasilnya dialah yang akan ditetapkan sebagai pasangan calon presiden terpilih atau tidak. Jadi itu tahapan lanjutan dari perbuatan hari ini, kami akan bertemu atau menulis surat kepada Mahkamah Konstitusi. Atau ada cara lain, ada pihak lain yang memang melakukan semacam judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Atau menanyakan ke Mahkamah Konstitusi, nanti hasil dari itu juga bisa kita gunakan tentunya. Oke, Pak Hadar, tenggat waktu kemudian aturan yang akan mengatur mengenai syarat pemenangan Pilpres ini kapan kemudian? Karena kita tidak mengharapkan ada sengketa Pilpres di kemudian nanti. Tentu kami juga berpandangan demikian, kami sadari betul, maka ini akan dilakukan sesegera mungkin. Dan ini juga harus kita bicarakan bersama kedua pasangan calon atau melalui perwakilan mereka. Agar mereka juga mengetahui bahwa ini adalah isu yang penting yang harus kita dapatkan akan menjadi seperti apa dan kami minta dukungannya. Itu satu wilayah yang harus kami kerjakan. Yang kedua, juga kami harus berluaskan kepada masyarakat secara luas. Jadi jangan sampai ini kemudian tidak dipahami, terus kemudian ada keputusan bahwa oke, tidak akan perlu ada putaran kedua misalnya. Dan kemudian kalau itu tidak dipahami nanti akan ada pihak-pihak yang kecewa dan kemudian memasalahkannya padahal pemilu sudah berjalan. Nah kira-kira itu juga yang harus kami antisipasi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan dapatkan hasilnya. Baik Pak Hadar, ini waktu terus berjalan, pemilihan presiden semakin dekat. Kita tunggu aturan syarat pemenangan Pilpres yang kemudian lebih tegas dan juga lebih jelas. Terima kasih Pak Hadar Nafis Gume telah bergabung bersama kami dalam Prime Time.